Ya kalau tadi kita lihat para pemudik ya sudah luan berat, betul, tapi protokol kesehatan juga tetap harus dilakukan. Harus yang utama. Betul, mengingat memang ini varian Omicron ternyata sudah masuk di Indonesia ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini memastikan bahwa orang pertama yang terpapar COVID-19 varian Omicron ini bukan warga Jakarta, meski yang bersangkutan bekerja sebagai petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Jakarta. Ya sementara itu Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh pihak terkait dan masyarakat bersama-sama menjaga agar kasus varian Omicron tidak meluas di tanah air. Pemerintah mengumumkan kasus penularan virus COVID-19 varian Omicron sudah ditemukan di Indonesia, yakni pada seorang petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi memastikan pihaknya juga mendeteksi lima orang yang diyakini suspek terduga positif Omicron di Wisma Atlet. Dua di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika juga Inggris dan menjalani isolasi di Wisma Atlet. Sedangkan tiga kasus lainnya merupakan warga negara asing asal Tiongkok di Manado yang saat ini juga sudah diisolasi. Ditemui di Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada kemis malam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, orang pertama yang terpapar COVID-19 varian Omicron bukan merupakan warga Jakarta. Meski yang bersangkutan, bekerja sebagai petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Jakarta. Riza menambahkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pengecekan ulang terhadap yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran informasi jika Omicron masuk ke Jakarta melalui warga negara asing. Bahkan Riza menyebut, di lingkungan Wisma Atlet sendiri akan dilakukan pengecekan yang lebih luas untuk memastikan agar tak terjadi penyebaran COVID-19 dari varian Omicron. Sejauh ini, di RS DKI sedang melakukan pengecekan ulang. Jadi kita tunggu saja nanti, pengecekan informasinya yang pasti 3T tentu akan kita tingkatkan, kita akan jalankan semua ini. Kron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai... Sementara itu dalam keterangan persnya di Istana Merdeka secara virtual, kami sore, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terkait dan masyarakat bersama-sama menjaga agar kasus varian Omicron tidak meluas di tanah air. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kepala negara juga meminta masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat dalam beraktifitas. Saya minta tim liputan CNN Indonesia.